Misalnya ada orang rukuk, rukuk kemudian ngentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak jawab saja, enggak orang sholat kemudian pas rukuk ngentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal, lah itu kelirunya sampai, ini salah dosennya mesti itu Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan Akwalun, waaf'alun, muftatahatun bitakbir, muftatahmatun bitasli Lalu ketika sampai rukuk, apa sudah namanya sholat? Jika kamu katakan batal, namanya sholat aja belum, enggak sudah kamu katakan batal? Iya kan, jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngentut, batal atau aurat? Mestinya jawaban yang benar, yora sholat jenisnya gitu Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salat Tapi kan kita enggak mungkin ngomong seperti itu, kan diagep majnun Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan